Salam Bapak Ibu Salam Bolehkah saudara dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang katakan damai sejahtera bagimu Sambil tolong sound system saya dinaikkan suaranya Sound man Soalnya masih mau pimpin sore jadi harus hemat-hemat suara Tadi saya baru menyapa Bapak Ibu sekarang saya mau menyapa Bapak Ibu saudara-saudara anak-anak sekalian Shalom Kenapa Bapak Ibu harus pakai anak-anak Tanggal 16 kemarin GPIB mendeklarasikan gereja rama anak literasi digital Siapapun pelayan yang bertugas wajib menyapa anak-anak sebagai bentuk keramahan Kalau nyanda dapat marah Oke saya mau mulai dengan sebuah ilustrasi Barangkali saudara pernah dengar Waktu lagi bermain di taman kota Seorang anak yang didampingi papanya Tiba-tiba terkejut Lalu lari mengikuti arah Sambil melihat ke atas Papanya pikir ada layangan putus Ternyata enggak Yang dilihat anak itu adalah pesawat terbang Sambil lari Papak-papak pesawat terbang Pesawat terbang Mana anak-anak Kejar-kejar Cukup luas Kejar sayang Kejar Anak itu lari pesawat Lalu papanya teriak Coba ukur berapa besarnya Kelingking Kelingking Sebesar kelingking Masa iya Tuh kelingking Kelingking Sambil lari Sudah tahu Papanya bilang Sebentar Kita stop kejar pesawat Ikut papa Sudah tahu Papanya membawa kendaraan cukup lama 30 menit lebih Ternyata menuju Salah satu bandara Lalu mengantar anak itu Sampai ke tempat parkiran mobil Lalu kemudian Ada fasilitas tertentu Yang tidak ada di Indonesia Bahwa walaupun bukan penumpang Dia punya akses tertentu Untuk melihat view View Bandaranya Anak itu diantar ke situ Dan melihat dari dekat Pesawat yang diparkir Lalu dia tamak Bapak-Ibu tahu tangga-ngang-ngang Kita buka DP mulu Sampai mali lagi gini-gini Pebasar sekali Orang-orang bilang Pepayjo Dukung kecil itu Dia bilang Wow Papa Besar banget Ternyata bukan segini Besar Sambil bereks Besar Lalu papanya bilang Begitu sayang Kalau kita jauh dari benda itu Kita akan Kita akan melihat dia kecil Tapi kalau semakin kita dekat Dengan benda itu Kita akan melihat Besar sekali Taukah saudara Jika jarakmu dengan Tuhan jauh Engkau tidak akan melihat Besarannya Tapi semakin dekat Engkau dengan Tuhan Engkau akan menyaksikan Kebesarannya yang ajaib Amin Ternyata Kedekatan atau jarak Menentukan pengakuan Kesaksian imanmu Melihat Dasyatnya Tuhan Makanya Pemasmur Menyebut Penyataan yang luar biasa Tolong lihat Ayat 1 Pujilah Tuhan Praise the Lord of my soul Pujilah Tuhan Hai jiwaku Dia pakai kata Bukan Haleluya Saya terkejut juga Ternyata Dia tidak tulis Haleluya Haleluya Itu kan dua tiga suhu kata Halel Pujilah Uh kamu sekalian Ya Adonai Tidak boleh sebut Yahweh Adonai Jadi pujilah kamu sekalian Pujilah Tuhan Hai kamu sekalian Itu kalau dia menggunakan Kata haleluya Atau haleluya Tapi dia tidak gunakan itu Saya kaget Teks Ibrannya menggunakan Kata Baraki Kata baraki Itu dari kata Berkat Baraki berarti Diberkatilah Makanya King James Version Menerjemahkan Kata Bless Masa Pemasmur Memberkati Tuhan Oh bukan Rupanya Lawan dari Memberkati Adalah Mengutuk Kutuk Adalah Ucapan Ucapan Kasar Mengerikan Ucapan Ucapan Yang tidak baik Sementara Bless Atau berkat Mengucapkan Hal-hal Yang baik Terjemahan Sederhana Jiwaku Ucapkanlah Kata-kata Yang benar Dan baik Tanda Pengagungan Kepada Allah Kenapa Lihat Tuhan Alaku Engkau Sangat Besar Wow Dan saya Lagi berpikir Sedekat Apa Sedekat Apa Pemasmur Dengan Tuhan Sampai Dia bilang begini Tuhan Alaku Engkau Sangat Besar Pasti Jaraknya Baku Dempet Sekali Pasti Hubungan Pemasmur Dengan Sang Halik Sangat Dekat Saya Mau Kasih Tahu Bapak Ibu Kedekatan Sangat Menentukan Pengagungan Semakin Dekat Engkau Dengan Tuhan Penyembahan Akan Benar Semakin Dekat Engkau Dengan Tuhan Rasa Pengagungan Itu Akan Keluar Secara Spontan Ini bukan Karena Di Samaria Saya berhoto Saya puji Samaria Engkau Saya mau Puji Tuhan Di ruangan Ini Karena Hanya Bisa Dihitung Dengan Jari Jemaat Yang Senang Bernyanyi Salah Satu Gereja Yang Saya Masuk Hari Ini Jemaat Senang Bernyanyi Karena Ruangannya Terasa Penuh Dengan Pujian Entah Akustiknya Bagus Atau Memang Bapak Ibu Senang Bernyanyi Tapi Kedengaran Banget Jelas Banget Atau Karena Bantuan Mike Saya Tahu Senang Mereka Bernyanyi Saya Tahu Apakah Engkau Dekat Dengan Tuhan Pengagungan Pengagungan Yang Fantasinya Tenggi 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 Contoh Lihat Ayat Satu Dan Dua Engkau Yang Berpakaian Keagungan Dan Semarak Yang Berselimutkan Terang Seperti Kain Yang Membentangkan Langit Seperti Tenda Kan Dia mau Bilang Engkau Yang Ciptakan Langit Itu Doang Tapi Engkau Membentangkannya Seperti Tenda Jadi Dia Berhayal Luar Biasa Tentang Langit Dia Tidak Lihat Biasa Itu Langit Dalam Kemampuan Nalarnya Berimajinasi Tuhan Itu Langit Kayak Tenda Kau Bentangkan Seakan Mbilang Betapa Engkau Sangat Besar Sampai Bisa Membentangkan Langit Seperti Itu Lalu Wow Malaikatmu Aku Lihat Seperti Api Doang Yang Engkau Perintahkan Untuk Menghembus Mana Tentang Api Api Ayat 4 Bahkan Ketika Dia Bicara Tentang Laut Yang Menumputi Samudera Yang Naik Ke Gunung Tapi Engkak Pernah Menyatu Dengan Darat Sehingga Ada Perbedaan Antara Laut Dan Darat Bapak Ibu Silahkan Baca Mulai Dari Ayat Yang Ke Enam Sampai Yang Kesembilan Itu Kan Bahasa Yang Wow Luar Biasa Air Itu Berlari Ketika Kau Perintahkan Naik Gunung Turun Gunung Baru SMA Bilang Begini Tapi Dia Tidak Ada Batasnya Dan Tidak Bersatu Dengan Daratan Paling Cuma Bilang Itu Laut Itu Sini Pantai Itu Laut Ini Darat Itu Doang Tapi Dia Membahasakan Wow Kalau Bukan Tuhan Yang Suruh Itu Air Berlari Bikin Ombak Baru Maju Lagi Turun Saya Mau Katakan Apa Sepele Dia Ngomong Ciptaan Yang Biasa Yang Tiap Hari Sudara Lihat Tapi Dia Bahasakan Dengan Narasi Yang Berbeda Kenapa Bapak Ibu Karena Bagi Banyak Orang Laut Itu Biasa Bagi Banyak Orang Langit Itu Biasa Tapi Bagi Pemasmur Itu Sangat Luar Biasa Karena Menggambarkan Tentang Tuhan Yang Besar Berapa Banyak Dari Pohon Biasa Pemasmur Itu Sesuatu Yang Biasa Turun Sampai Habis Ketika Dibicara Soal Gunung Wow Sesuatu Yang Besar Dia Melihat Hasil Ciptaan Yang Biasa Biasa Tiap Orang Lihat Pemasmur Melihatnya Berbeda Dan Menggambarkan Tentang Rasa Kagum Maka Hal Kedua Saya Mbilang Kedekatan Dengan Alam Bukan Hanya Bisa Melihat Tuhan Yang Besar Tapi Menghadirkan Sense Of Wonder Yang Luar Biasa Rasa Kagum Yang Besar Kepada Tuhan Tadi Pagi Ada Kesudara Yang Berpikir Waktu Tadi Malam Ngetidur Berdoa Sangat Yakin Akan Bangun Pagi Hari Ini Tunggu Tunggu dulu Bapak Ibu Kalau tidur Berdoa Enggak Tapi Ada Orang Yang Berdoa Sambil Tidur Lalu Aminnya Besok Pagi Saya Yakin Enggak Disini Tapi Hanya Tuhan Yang Tau Bangun Pagi Menurut Saudara Biasa Itu Luar Biasa Bagi Orang Israel Sudah Pernah Dengar Pasti Di TikTok Saya Belum Begini Beyadeka Hafiq Rohul Itu Bahasa Ibrani Saya Punya Papa Bali Mama Saya Sangir Bahasa Sangirnya Begini Into Your Hands I Commit My Spirit Kedalam Tangan Mu Kuserahkan Nyawak Orang Israel Kalau Mau Pergi Tidur Mama Yahudi Itu Selalu Ajarkan Begini Beyadeka Hafiq Rohul Into Your Hands I Commit My Spirit Kedalam Tangan Mu Kuserahkan Nyawak Dan Doa Ini Diucapkan Oleh Tuhan Yesus Di Kayu Salib Orang Israel Kalau Mau Pergi Tidur Seakan Pergi Mati Kenapa Karena Dorang Tidak Tau Mau Bangun Atau Tidak Besok Makanya Rohnya Diserahkan Kepada Allah Tuhan Kutitip Ya Tolong Kembalikan Besok Pagi Pas Dikembalikan Besok Pagi Dorang Berdoa Apa Modeh Ani Thanks God I'm Alive Bagi Israel Bangun Pagi Itu Anugrah Karena Mereka Mereka Menganggap Belum Tentu Bisa Bangun Kalau Dorang Pergi Tidur Seperti Pergi Mati Tuhan Yesus Mengucapkan Kalimat Itu Mau Pergi Mati Seakan Pergi Tidur Karena Pakai Doa Tidur Buktinya Hari Ketiga Bangkit Bangkit Apa Yang Saya Mau Katakan Sudara Menganggap Sepele Hal-hal Tentu Termasuk Bangun Pagi Oh Itu Sesuatu Yang Dasyat Sesuatu Yang Besar Maka Maksudnya Rasa Kagum Kepada Allah Dilakukan Pengagungan Jadi Saya Mengatakan Hal Kedua Kedekatan Dengan Allah Membuat Rasa Kagum Terhadap Hal-hal Sederhana Bermuara Pada Pengagungan Kepada Tuhan Bermuara Pada Pengagungan Kepada Tuhan Kalau Bapak Ibu Baca Terus Bagian Bagian Akhir Dia Menjebut Poin Ketiga Masmur Ini Dinaikan Dengan Rasa Syukur Kedekatan Dengan Allah Mampu Memlihat Perbuatan Tuhan Yang Besar Lalu Kemudian Menghadirkan Rasa Kagum Yang Luar Biasa Ending Akhir Adalah Mengucap Syukur Memuliakan Tuhan Poin Ketiga Membilang Begini Hanya Orang Yang Tahu Tuhan Itu Maha Besarlah Dan Hanya Orang Yang Bisa Merasakan Keagungan Dan Kebesaran Itulah Yang Tahu Bersyukur Orang Yang Tidak Bersyukur Adalah Orang Yang Tidak Bisa Melihat Kebesaran Tuhan Yang Besar Di Hal Sepele Orang Yang Tidak Bersyukur Adalah Orang Yang Tidak Memiliki Rasa Kagum Pada Perkara Yang Tuhan Buat Saya Kira Demikian Firman Tuhan Ditafsirkan Bagi Kita Sekarang Bagaimana Kita Bawa Dalam Kehidupan Beriman Kita Yang Pertama Bapak Ibu Saya Mengatakan Kembali Kedekatan Dengan Allah Membuat Sudara Dapat Merasakan Kebesaran Tuhan Maka Hal Pertama Yang Sangat Penting Untuk Sudara Bawa Pulang Ketika Baca Masmur Ini Adalah Bangunlah Hubungan Dan Relasi Yang Dekat Dengan Tuhan Milikilah Kedekatan Sempurna Dengan Tuhan Ini Kalau Dengar Ambulan Saya Traumat Dua Tiga Tahun Lalu Kalau Bulat Balik Di Jalan Sampai Dimana Itu Mengganggu Sampai Dimana Tadi Kedekatan Kedekatannya Jadi Saya Mengatakan Poin Kedua Bapak Ibu Dengarkan Penting Banget Kalau Hubungan Dengan Tuhan Biasa Biasa Saja Engkau Tidak Bisa Merasakan Kebesarannya Jadi Milikilah Kedekatan Dengan Tuhan Saya Enggak Bicara Soal Kedekatan Itu Ke Gereja Orang Bisa Saja Ke Gereja Kok Tiap Hari Bukan Cuma Tiap Minggu Tiap Hari Tapi Tidak Menentukan Kedekatannya Dengan Tuhan Orang 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 Tidak Hubungan Yang Dekat Tuhan Kalau Memiliki Pengenalan Yang Sungguh Terhadap Tuhan Tanpa Pengenalan Yang Benar Engkau Tidak Memiliki Kedekatan Yang Benar Maka Saya Mengatakan Kenali Bapamu Yang Maha Baik Yang Maha Kuasa Yang Luar Biasa Itu Dalam Hidup Supaya Kita Bisa Mengagungkan Dia Dan Merasakan Kebesarannya Ini Poin Pertama Ini Harus Ditekankan Kekristenan Kita Mestinya Dinilai Dari Sisi Membangun Komunikan Seberapa Banyak Kalau Sudara Dekat Dengan Orang Dan Seberapa Sering Sudara Berkomunikasi Ukuran Kedekatan Itu Betahnya Berkomunikasi Terlalu Panjang Pendeta Nyoman Punya Doa Syafaat Mulai Enggak Getah Dia Bermulai Batuk Tiga Kali Untuk Kode Supaya Amin Semakin Engkau Intim Dengan Tuhan Rasanya Tiap Mau Pujian Itu Satu Bait Tidak Cukup Sesekali Bapak Ibu Datang Ketuhan Bukan Cuma Tuhan Aku Butuh A B Dan C Itu Bukan Kedekatan Itu Bukan Relasi Engkau Cari Tuhan Cuma Karena Engkau Butuh Dan Bagi Saya Itu Bukan Kedekatan Apapun Kondisinya Dekati Tuhan Tidak Harus Datang Berdoa Enggak Tiba-tiba Ambil Saat Teduh Kunci Kamar Nyanyi Lagu Pujian Dengan Sederhana Saya Mau Bilang Kalau Sudara Masuk Pada Titik Penyembahan Yang Benar Itu Kidung Jemaat Rasanya Akan Berulang Sudara Kanyanyikan 457 Ya Tuhan Tiap Jam Coba Resapi Kalimat Demi Kalimat Tiap Baik Baru Sudara Nyanyikan Sendiri Malele Air Mata Engkau Merasakan Seakan Tuhan Itu Di Samping Penyembahan Yang Benar Terjadi Karena Relasi Itu Dekat Dan Engkau Tahu Engkau Sedang Mengagungkan Tuhan Poin Ini Saya Mau Tekankan Paling Pertama Bapak Ibu Datang Ketuhan Jangan Cuma Kegereja Sayang Miliki Kedekatan Hari Demi Hari Rasakan Hadiratnya Itu Kedekatan Lewat Pujian Nyembah Sudara Dan Doa Sudara Mungkin Kalimat Kali Ini Jarang Muncul Di Mimber GPB Tapi Saya Mau Sampaikan Sekarang Pemasmur Begitu Dekat Karena Pujiannya Banyak Tuhan Kepada Tuhan Itu Hal Yang Kedua Maka Apapun Yang Kelihatannya Biasa Di Mata Orang Lain Akan Menjadi Luar Biasa Di Mata Sudara Karena Pantulannya Adalah Pada Tuhan Refleksinya Adalah Untuk Keagungan Nama Tuhan Ada Orang Sangir Disini Tidak Ada Disini Semua orang Kristen Tuh Bukan Orang Sangir Orang Sangir Itu Hobi Bilang Kasiang Apa Habar Ada Baik Kasiang Anak Sudah Berapa Ada Tiga Kasiang Mengaku Mengaku Yang satu Dokter Kasiang Yang satu Tentara Kasiang Yang satu Pendeta Kasiang Tahu Enggak Kata Kasiang Punya Makna Di Utara Puji Tuhan Atau Syukur Itu Begitu Ada Bye Bye Maksudnya Puji Tuhan Masih Bye Bye Sepele Apa Habar Baik Baik No Kalau Saya Ditanya Apa Habar Aku Akan Agungkan Tuhanku Apa Habar Puji Tuhan Bye Ituloh Orang Yang dekat Dengan Tuhan Untuk Refleksinya Langsung Ketuhan Oh Anak Bagaimana Ya Puji Tuhan Ada Bye Bye Walaupun Satu Kasih Lagi Di Om Nama Tapi Puji Tuhan Ini Baru Botol Yang Kesebelah Tapi Puji Tuhan Diorang Sehat Sehat Saja Di Tengah Hal Yang buruk Sekalipun Yang layaknya Engkau Bersungut Engkau Tidak Melakukannya Karena Engkau Tahu Tuhan Besar Dan Engkau Agungkan Dalam Situasi Keadaan Apapun Amin Itulah Jangan Mentalitas Orang Israel Yang Sadiki Salah Langsung Bersungut Engkau Di Kondisi Tersulit Sekalipun Engkau Mampu Untuk Bless To The Lord Of My Soul Di Berkatilah Tuhan O Jiwaku Apapun Kondisi Berat Sekalipun Engkau Mampu Bersyukur Jangan Lihat Begitu Saya Langsung Bingung Mau Sambung Keman Terakhir Saya Mau Tutup Terakhir Yang Ketiga Saya Mau Tutup Saya Tidak Kenal Bapak Ibu Kita Jarang Kita Tidak Pernah Ini Baru Kalitas Pertama Disini Tapi Saya Mau Bila Begini Apapun Kehidupan Sudara Tidak Akan Selamanya Senang Ada Poin Poin Tertentu Yang Tuhan Ijinkan Sudara Mengalami Gumul Yang Tak Mudah Ada Momen Dimana Ketika Keceriaan Dan Tawa Seperti Di Ruangan Ini Baru Terjadi Besok Mungkin Berubah Menjadi Suram Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Akan Terjadi Pada Hari Esok Tetapi Kekristenan Yang Sejati Mengajarkan Kita Untuk Mengucap Syukur Dalam Segala Hal Di Segala Sesuatu Itu Bukan Tanpa Alasan Paulus Ngomong Begitu Saya Yakin Karena Dia Sangat Yahudi Waktu Dulu Maka Dia Tahu Mas Mur Ini Karena Kedekatanku Dengan Tuhan Menghadirkan Kekaguman Lalu Pujian Syukur Maka Tidak Peduli Warna Apapun Dalam Kehidupanku Aku Akan Naikkan Syukur Karena Di Balik Pengucapan Syukur Itu Ada Mujizat Dan Kuasa Yang Tuhan Hadirkan Saya Mau Katakan Kepada Sudara Kalau Nanti Ada Persoalan Yang Tuhan Ijinkan Di Titik Titik Tertentu Sudara Mengalami Pergumulan Dan Persoalan Langkah Pertama Jangan Masuk Kamar Dan Bilang Tuhan Mengapa Aku Begini Suami Begini Istri Anak Anak Cucu Stop Masuk Kamar Mulai Pujian Mulai Pengagungan Haleluya 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 Pujian Pujian Biar Yang Maha Besar Menghampirimu Yang Sedang Terpuru Mungkin Masalahmu Belum Selesai Tapi Kekuatan Dia Beri Untuk Hadapi Persoalan Itu Karena Di Balik Pengagungan Kepada Tuhan Ada Hadirat Tuhan Yang Hadir Membuat Sudara Mampu Menghadapi Apapun Di Persoalan Hidup Yang Tidak Terjamin Rasanya Sekalipun Karena Kondisi Berat Di Depan Mata Bapak Ibu Terorang Cuma Datang Ketuhan Kalau Butuh Sayang Banget Akhirnya Yang Jadi Tuhan Bukan Dia Tapi Kita Yang Jadi Tuhan Tuhan Begini Tuhan No Saatnya Mengagungkan Karena Hanya Orang Yang Dekat Yang Tahu Pengagungan Penyembahan Itu Kepada Allah Benar Amin Tadi Terakhir Ini Terakhir Sekali Perjalananku Jauh Sekali Lebih Dari Hampir Satu Jam Jadi Harus Sedikit Panjang Terakhir Sekali Pengucapan Syukur Mestinya Terjadi Secara Spontan Seperti Masmur 104 Ini Dia Mengagung Agungkan Tuhan Maka Saya Kira Perlu Juga Bapak Ibu Berpikir Cara Untuk Mengucap Syukur Kepada Tuhan Saya Enggak Mau Jemput Soal Persembahan Persembahan Itu bagian Terkecil Dari Mengagungkan Tuhan Tubuh Sudara Jiwa Dan Roh Adalah Bagian Yang Sangat Besar Yang Bisa Dipersembahkan Kepada Allah Waktu 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 Orang Menguji Tuhan Yesus Apakah Kami Boleh Membayar Pajak Pada Pemerintah Tuhan Yesus Ambilkan Uang Itu Dan Tanya Gambar Siapa Ini Gambar Kaisar Berikanlah Kepada Kaisar Yang Jadi Milik Kaisar Bapak Ibu Siapa Saudara Ini Siapa Saya Ini Siapa Buka Kitab Kejadian Engkau Gambar Dan Rupa Allah Berikanlah Kepada Allah Yang Jadi Milik Allah Itu Tanda Syukur Hidup Saudara Persembahkan Buat Tuhan Jadi Glory Bagi Tuhan Supaya Ketika Orang Berjumpa Dengan Bapak A Atau Bapak B Mereka Melihat A Dan B Tapi Mereka Melihat Kebesaran Tuhan Dari Gaya Hidup Dan Perilaku Hidup Wow Dan Tuhan Diagumkan Disini Ada Berapa Kotak Persembahan Oh Cuma Dua Berarti Tidak Susah Untuk Bawa Persembahan Karena Di Beberapa Gereja Saya Temui Ada Satu Dua Berbaris Baru Mulai Babise Bise Banyak Sekali Orang Yang Tahu Kebesaran Tuhan Tidak Akan Berhitung Karena Aku Tidak Bisa Menghitung Kebesaran Tuhan Yang Sangat Besar Dia Akan Spontan Memberi Persembahan Sebagai Tanda Syukur Dan Tubuhnya Bagi Kemuliaan Tuhan Selamat Bersyukur Karena Tuhannya Bapak Ibu Dan Saya Maha Besar Haleluya Amin